Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami datang jauh-jauh nih Dari Rego, dari Pungpur Ingin bersilaturahmi ke TV Harmony Ingin memperkenalkan siapa kami sebenarnya Dan untuk apa kami ada di sini Baik semuanya, inilah kami dari Al-Jasmin Baik semuanya, keluarga Harmony bisa anda simak di tpharmoni.com Atau di Harmony Streaming Atau juga di radio kesayangan anda Dan apabila punya FB, buka FB TV Harmony Satu lagi, ada Youtube TV Harmony loh Jadi yang gak punya FB, yang gak punya IG Gak usah pusing, Youtube aja buka Youtube TV Harmony Jadi kalian bisa nonton live streaming Atau yang sibuk gak bisa nonton hari ini Besok pun bisa ditonton ulang loh Karena disave dan ada di Youtube Jadi kalian bisa beberapa kali ini nonton kita Gak akan bosen Pokoknya trongkrongin kami selama 30 menit ke depan Kita bakal cerita banyak, curcor lah pokoknya semuanya teman-teman Kita akan cerita Semoga ini bisa menjadi bahan ilmu buat kalian semua Intinya tak kenal maka tak aruf ya Jadi kita mau ta'aruf nih buat teman-teman semuanya Baik nih, saya akan lanjutkan nih Disini perkenalkan, saya Monik Kebetulan saya dipercaya menjadi ketuanya disini Di Aljasmin Dan ini bunda-bunda semua Saudara-saudara saya Yang siapa ini? Yang cantik jelit Halo, Bu Nia Bunda Halo, Bu Rian Hai, Bu Elina Hai, Bu Ani Hai, Bu Yeti Hai, Bu Siti Hai, Bu Nova Oke, baik Boleh disave Nanti di belakang kalian boleh komen deh Nomor telepon, WA apa Terserah, boleh ya Yang jelas Yang pertanyaannya yang sopan Karena kami sudah berkeluarga Baik, semuanya Mungkin kalian penasaran ya Aljasmin itu Kenapa namanya MT Aljasmin Gitu kan Dan kenapa tiba-tiba Aljasmin ikut salawat Nih, nanti mungkin akan jelaskan oleh bunda saya Ini bunda Rian Bunda Rian Menurut bunda Rian, itu Aljasmin itu dari mana nih Bisa ada Aljasmin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini munculnya kata-kata Aljasmin Karena kita ini membentuk Grup Grup Apa, salawat Tadinya kita kan sekolah bersama ya Ya, di MTKD Di MTKD Teman-teman Alhamdulillah kita Bersilaturahmi Bersahabat itu Sudah beberapa bulan ya Kayak saudara sendiri ya Kayak lama Kayak lama Kayak lama sekali Betul, Alhamdulillah Akhirnya kita membentuk salawat Dan ini akan berlanjut Sampai nanti ya Insya Allah Salam doain ya Semuanya ya Mudah-mudahan semuanya ini Barokas selalu kompak terus Solid terus Semuanya Sehat juga Lagi pula ibu-ibu ini happy selalulah dengan aku ya Oke Setuju ya Setuju Setuju Lanjut Tunggu dulu Aljasmin itu apa ya Pasti kan pengen tahu Ya benar Bikin nama MTKD itu pasti ada artinya Ada maknanya Ada artinya dan ada sesuatunya Kebetulan kelas kami itu di kuliah MTKD itu namanya melatih teman-teman semua gitu kan Betul Kami kebetulan diregol gitu Alhamdulillah Itu teman-teman MTKD itu apa sih Mungkin gak ngerti Mungkin Bunda Elin MTKD itu jelasin apa Singkatannya apa Majelis Taklim Majelis Taklim Konvensi Dinia Jadi MTKD itu Majelis Taklim Konvensi Dinia Jadi buat teman-teman nih jangan takut karena usia Bebas mau usia berapapun Kalau mau belajar datanglah ke MTKD Tapi mungkin untuk saat ini belum bisa Nanti untuk next mungkin boleh bisa daftar ya Nah ini hasilnya nih Ada beberapa hasil yang membuatkan hasil Jadi Aljasmin itu artinya melatih Gitu Jadi ya kita tuh apa coba Melatih Melatih Harum dan mewangi Aie 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 Bersani Berseri Harum dan mewangi Melatih Allahuakbar Melatih Allahuakbar Yeay Baik teman-teman mungkin itu yalnya Kalau sedikit agak spell maaf ya Karena semuanya ini real Jadi tidak diberbuat Jadi kita tanya yang belakang ya Kita tanya yang belakang nih Bunda Yati Bunda Yati kesan-kesannya ikut di Grup Solawat ini gimana nih kesan-kesannya Perasaannya kesan-kesannya bahagia Dapat ilmu juga Betul Kekeluargaan juga Betul Pokoknya segala macam ibu-ibu disini Campur aduk Yeay Oke sekarang yang belakang nih Bunda Siti si Adam Ayem Gimana nih Jadi ada kebersamaan Selalu bahagia Jadi semangat Dari rumah Alhamdulillah Ada izin dari suami dan anak-anak Yeay Oke sekarang Bunda Nova Gimana nih Bunda Nova Kesannya Kesannya gimana Bunda Nova Sama 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 Jadi intinya kita di MT Aljasmin ini Kita punya grup Solawat ini Membuat kita jadi apa Cinta Rasulullah Sebentar Lebih mencintai Rasulullah Lebih mencintai Betapa besarnya Pegang-perumawan Rasulullah Dan Membuat Berkah semua kita tuh Semakin solid teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman bergabung Atau mengikuti organisasi Lebih baik organisasi yang bermanfaat Agar ke depannya juga bisa menjadi siar Buat kita semua Baik, kita ada yel-yel nih sedikit ya Semuanya siap ya Sobat Harmoni, jika Anda Merasa sakit kepala Atau sakit kepala sebelah Alias migren Segera minum apa? Pogadmi Selain itu, podamik Itu adalah formula cepat Meredakan sakit kepala Tapi teman-teman, jika sakit berlanjut Tetap harus hubungin dokter Jadi, podamik Pogadmi Oke, teman-teman Mungkin teman-teman penasaran nih ya Apa ya? Apa kita kesini mau apa tujuannya? Gampang-gampang susahnya Kita ngebangun sebuah tim itu Emang susah Gitu, karena kan kita menyatukan Beberapa karakter yang sangat berbeda Gitu lah teman-teman ya Gitu kan Ada yang gampang moody Ada yang gak sabaran Terus ada yang suka ngaret Siapa di sini? Nooooooo Tau gak? Ada kejadian loh, kita tuh pernah latihan Di saat sisi sesi kita tuh bener-bener injury time Gitu kan Aku umumin di grup tuh kan jam 12.45 Betul-betul Eh, tiba-tiba Jam 14.45 baru nongo dia Gitu kan? 14.45 Coba katanya liat di beli Oh iya, mata saya keselip sebelah Gitu ya Jadi, aduh ampun Jadi emang bener-bener kudus sabar Gitu, tapi seru juga ya Bunda Elih ya Tapi serunya kita emang kadang lagi kesel Saling kesel Tapi akhirnya kita bisa tabayun lagi Betul Kita bisa tabayun lagi Bisa nyatu lagi Gitu kan Jadi Alhamdulillahirubbilalamin ya Intinya Jadi terbentuklah Grup Aljasmin Aljasmin Gitu kan Terima kasih juga buat pemiming kami nih Ada Ustaz Sugeng Gitu kan Kemudian kepada ketua MTKD Regul juga ada Ustaz Hadi ya Yang sudah Sama-sama Menyemangati Gitu kan Buat teman-teman di kelas Melati Pokoknya di kelas Mauer Semuanya deh Pokoknya gak Gak saya Apa ya Sebutkan satu persatu Pelatih kita juga Pelatih yang utama itu pelatih kita nih Si bocil-bocil lucu Keren Ganteng gitu ya Masih muda Udah kayak anak kita sendiri Karefa gitu ya Karefa Hai Assalamualaikum Karefa Gitu kan Karefa wajib nonton Dan ajak teman-temannya buat like subscribe Nih acara kita loh Kalo Karefa gak like subscribe Gak akan jadi pelatih kita lagi Betul-betul Just kidding gitu kan Baik bunda Untuk selanjutnya Mungkin kita akan ngasih dulu satu lagu Bukan lagu solawat Solawat Yang mungkin Bisa diperdengarkan buat teman-teman Mau di apa dulu nih Kita Sholat Jibril Sholat Jibril siap ya Bismillah Oke ya teman-teman Posisi duduk Udah siap nafasnya Udah siap Kalo misalkan nafasnya agak ngos-ngosan Karena posisi kita duduk teman-teman Jadi ya mungkin nafasnya kurang lapang Gitu kan Terus barusan habis makan dulu yang berminyak Jadi mungkin suaranya rada bergelombang Jadi harap maklum ya Baik ini Kami persembahkan dari Jasmin Akan membawakan satu buah solawat Nanti mungkin next Ada solawat lainnya Yang pertama akan Membawakan solawat Solawat Jibril Teman-teman Dengan versinya kami ya Gitu Baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi sholli Alaihi wa salim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi sholli Alaihi wa salim Salallahu ala Muhammad Salallahu alaikum wa salam Salallahu alaikum wa salim 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 wa salim Salallahu alaikum wa salim wa salim wa salim wa salim Salallahu alaikum wa salim 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 wa sal Ya Imam Al-Qibla Taini Shalallahu Ala Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam Shalallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillahirrahmanirrahim Barakallah buat teman-teman semua Baik itu teman-teman semua Bunda-bonda semua yang soleha Atau ayah-ayah semua Adik-adik semua Barusan setelah kami bawakan Shalat Jibril Semoga berkenan di hati semua Dan enak didengar ya Jangan lupa didengarkan selalu Kalau lagi apapun itu Karena bersolawat itu Kita nanti akan dicintai Rasulullah Dan jika kita dicintai Rasulullah Kelak kita di akhirat nanti Akan dijemput Rasulullah Jadi siapa yang pengen dijemput Rasulullah Di akhirat kelan Ya silahkan Cintai Rasulullah dengan Bersolawat Baik untuk selanjutnya Apa nih Kesan-kesannya bunda Terutama bunda Rian Karena kan bunda Rian itu yang terjauh Gimana nih perjuangan bunda Rian Sehingga bunda Rian itu benar-benar Fait semangat gitu kan Datang jauh Karena base camp kita itu di Pungkur Di Pungkur ya gitu Sementara bunda Rian jauh rumahnya dimana bun Di Cipatik Balak Kasap Nah itu Jauh sekali Saya juga gak ngerti itu Balak Kasap itu apa Apa ya Balak Kasap itu alamat saya ya Bertempat tinggal di sana Tapi walaupun jauh Tapi semangat saya Tidak tergoyahkan Mantap Hujan Panas Tetap saya menuju Untuk ridho ilahi Mencari ilmu Di masa tua pun Tidak terhalangi Ini semua ilmu buat kita Pengalaman Kita nih yang masih 17 tahun Jangan mau kalah Aku serang berapa nih Kepala tuju ya gak Eh salah Aku masih 17 tahun dong Jadi intinya Gimana kalau kita punya keinginan Betul Apapun pasti akan Dijabanin Kalau kata bahasa anak-anak sekarang sih Kayak gitu ya Jadi buat anak-anak sekarang nih Jangan Boleh kita main gadget Tapi cari gadget yang Bener-bener Buat kita bermanfaat Karena kalian juga nih Buat anak-anak sekarang Bakal mengalami Seperti masa kita Jangan sampai Di masa kita ini Bener-bener Waktu kalian tuh sahun ya Jadi sia-sia Setidaknya kalian ada ilmu Yang bisa kalian berikan Nanti buat anak-anak kalian Kelak Betul gitu bunda Betul Aduh saya sedikit Tau usia kayak mama dedeh Maaf-maaf Gitu kan Baik lanjut Mau apa nih ceritanya sekarang Ini ada pengalaman dari bunda Siti Bunda Siti tuh Apa Kadang nih Kalau misalkan dia latihan Nyimak gitu kan ceritanya Kita udah kompak Ceritanya Eh tiba-tiba langsung Maaf Kalau tadi tuh kayak apa ya Kayak gitu Buna Siti Buna Siti Kenapa bunda Siti suka loading Aku ini suka inget yang lain Atau di rumah Atau di jalan Atau apa Mungkin karena Nah ya Karena usia Karena keluarga Lagi-lagi Belum masak Belum nyuci Karena di rumah kan Dari rumah kan pagi-pagi Pagi-pagi Harus kondisikan di rumah Pagi-pagi Harus bisa Di rumah gak ada Pulangnya pada malam semua Jadi pikirannya bercapang Aduh belum masak Belum ini Harus bisa Nyata waktu ya Jadi suka ini Suka miss gitu Begitulah Oh ceritanya gitu Jadi curhatnya nih Teman-teman Ya maklum seorang ibu Dimanapun seorang ibu Akan selalu ingat sama anak Tapi maaf ya Kalau anak belum tetuh Kadang ingat sama kita Sesibuk anak Kadang alasannya suka Aku sibuk Aku apa Tapi yang namanya seorang ibu Sesibuk apapun Mau sakit Pasti ingat sama anak Jadi semoga kita disini Buat bunda-bunda semua juga Memperoleh Diberikan Allah tuh Anak-anak yang soleh Dan soleh Yang betul-betul Jadi panutan Dan sayang Sama kedua orang tuanya Amin Baik untuk selanjutnya Kita akan bawakan lagu kedua Mungkin ya Udah gak sabar kan Lagu kedua ini Mungkin agak happy-happy Jadi mungkin kita harus berdiri nih Baik semuanya Sobat-sobat di rumah Kita lanjut Ke acara yang selanjutnya Sesi sobat selanjutnya Yaitu Al-Fasalam Dengan versi kami juga Gitu kan Jadi kan di luar banyak versinya nih Kita punya versi sendiri ya Kawan-kawan Versi Al-Jasmin Baik semuanya Selamat mendengarkan Anak-anak yang selanjutnya Al-Fasalam Al-Fasalam Al-Mustafa Ahmad Al-Fasalam 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 Baik Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah Mempersamai ini selama 30 menit ke depan Dengan 2 buah salawat serta pengalaman Pengalaman pribadi kami Susah jadi payahnya bagaimana kami Bisa terbentuk menjadi MT Al-Jasmin teman-teman Tanpa ada TV Harmony mungkin kami tidak ada disini Terima kasih buat Umi yang cantik Yang sudah mempersamai kami di TV Harmony Sekali lagi TV Harmony Untuk senyum keluarga Indonesia Baik semuanya kita pamit Unjuk diri dari sini Insya Allah kita akan ketemu di sesi selanjutnya Terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan Karena kekurangan yang baik Allah Kekurangan yang baik saya Pribadi dan teman-teman semua dan kelebihan yang baik Allah Baik semuanya sampai jumpa Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya Di sesi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!